Asia Tenggara memang cukup tertinggal dalam hal sepak bola. Walaupun begitu, beberapa negara Asia Tenggara pernah tampil dalam piala dunia. Meskipun belum bisa memenangkan trofi juara, tapi pencapaian mereka layak mendapatkan apresiasi. Cetagol coba merangkumnya sebagai berikut. Thailand Untuk mengawali ulasan ini, ada negara berjuluk Gajah Putih, yakni Thailand. Dalam catatannya, Thailand pernah tampil dua kali di piala dunia kelompok umur. Penampilan pertamanya terjadi pada piala dunia U17 tahun 1997. Saat itu, Thailand mendapatkan kesempatan besar tersebut setelah meraih posisi runner-up di piala Asia U19 tahun 1996. Dalam pencapaian pertama di piala dunia tersebut, Thailand tidak bisa berbicara banyak. Saat itu, mereka tergabung dalam grup yang berisikan tim-tim kuat. Mulai dari Jerman, Chile, sampai Mesir. Apalagi saat itu, Mesir berstatus sebagai tuan rumah. Keuntungan tersebut membuat Mesir bermain di hadapan para pendukungnya. Thailand yang saat itu dilatih oleh Chanvit, Paul Chevin cuma bisa meraih empat gol saja. Sementara itu, mereka harus menelan hasil pahit setelah kebobolan 12 kali. Berikutnya, penampilan kedua Thailand di ajang piala dunia terjadi setelah berhasil menjuarai piala Asia U16 tahun 1998. Thailand yang berstatus sebagai Raja Asia kembali nggak bisa berbuat banyak. Saat itu, mereka tergabung dalam grup yang berisikan Ghana, Mexico, dan Spanyol. Dari empat pertandingan babak grup, Thailand cuma bisa mencetak satu gol saja. Sementara itu, mereka terjerumus di dasar kelasemen dengan bobol 17 kali. Thailand sendiri saat ini menempati peringkat ke 120 FIFA. Mereka turun 29 peringkat dari edisi yang sebelumnya. Myanmar Berikutnya, datang dari tim nasi yang berjuluk The White Angels, yakni Myanmar. Myanmar pernah mengejutkan dunia sepak bola setelah lolos ke piala dunia U20 tahun 2015. Saat itu, Myanmar diasuh oleh pelatih asal Jerman, yakni Gerd Zeiss. Dalam perjalanannya, Myanmar berhasil lolos ke babak semifinal piala Asia 2014. Pencapaian tersebut membuat Myanmar berhak tampil di piala dunia U20. Pada kompetisi yang digelar di Selandia Baru tersebut, Myanmar tergabung dalam grup A. Grup A sendiri berisikan tim-tim jempolan seperti Ukraina, Amerika Serikat, dan sang tuan rumah yakni Selandia Baru. Myanmar yang saat itu diperkuat oleh Yan Naing Oh gagal mengembalikan sinarnya. Myanmar harus terpuruk karena menelan tiga kekalahan. Dari tiga pertandingan tersebut, Myanmar cuma bisa mencetak dua gol, sementara gawang mereka harus bobol 13 kali. Myanmar sendiri harus menahan malus saat dikalahkan Ukraina dengan keunggulan enam gol tanpa balas. Berikutnya, mereka juga takluk di tangan tuan rumah dengan skor 1-5. Sementara pada laga lawan Amerika Serikat, Myanmar menyerah dengan skor tipis 1-2. Myanmar sendiri kini menempati peringkat 145 FIFA turun 24 peringkat dari edisi yang sebelumnya. Malaysia Selanjutnya merupakan negara yang berjuluk Harimau Malaya yakni Malaysia. Malaysia pernah tampil di Piala Dunia U20 pada tahun 1997 yang lalu. Saat itu, Malaysia ditunjuk sebagai penyelenggara turnamen sepak bola terbesar di dunia untuk kategori pemain berumur muda tersebut. Malaysia yang menjadi tuan rumah tergabung dalam grup A yang berisikan tim-tim unggulan. Mereka adalah Uruguay, Maroko, dan Belgia. Saat itu, Malaysia sendiri diperkuat oleh pemain-pemain yang berkualitas. Mulai dari Nick Ahmad Fadli, Fisa Ravanan, sampai Tengku Hasman Raja Hasan. Sayangnya, walaupun tampil di bawah dukungan para pendukungnya, tapi Malaysia gagal melaju ke fase yang berikutnya. Saat itu, Malaysia nggak bisa merebut satu poin apapun. Dari tiga laga yang dimainkan, Malaysia cuma mampu mencetak satu gol saja. Sementara itu, sang keeper harus memungut bola dari gawangnya sebanyak sembilan kali. Malaysia menelan kekalahan dari Uruguay dan timnas Belgia dengan skor tiga gol tanpa balas. Sementara pada laga melawan Maroko, mereka kalah tipis 1-3. Sebagai informasi, kompetisi ini juga jadi ajang munculnya para pemain top dunia. Mulai dari Johan Riquelme, David Rezeged, Michael Owen, sampai Thierry Ongri. Indonesia Kemudian, datang dari tanah air yakni timnas kebanggaan kita Indonesia. Saat itu, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk tampil di Piala Dunia U20 tahun 1979 di Jepang. Saat itu, Asia Tenggara mendapatkan jatah tiga tiket untuk berlagak di kompetisi akbar tersebut. Satu tiket otomatis dipegang oleh Jepang yang berstatus sebagai tuan rumah. Sementara, dua tiket lainnya diberikan kepada pemenang dan runner-up Piala Asia tahun 1978. Saat itu, Korea Utara keluar sebagai pemenangnya dan Irak sebagai runner-upnya. Akan tetapi, secara mengejutkan Korea Utara dan Irak, kompak mundur dari Piala Dunia tersebut. Alasannya sederhana karena kompetisi tersebut menunjuk Coca-Cola sebagai sponsor utamanya. Coca-Cola sendiri merupakan produk minuman yang berasal dari Amerika Serikat. Sementara, Amerika Serikat saat itu sedang diboykot oleh berbagai negara termasuk negara-negara di Timur Tengah. Aksi boikot tersebut menyisakan Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang sebagai wakil dari Asia Tenggara. Saat itu, Indonesia tergabung dalam grup B yang berisikan tim-tim yang tangguh. Mulai dari Argentina, Polandia, sampai Yugoslavia. Argentina bahkan sempat tampil sebagai tim favorit juara karena saat itu diperkuat oleh legenda tangan Tuhan Diego Armando Maradona. Pada laga pertamanya, Indonesia langsung menghadapi tim Nas Argentina. Saat itu, skuad Garuda dipaksa menyerah dengan skor 5 gol tanpa balas. Dari 5 gol tersebut, Maradona melesakan 2 gol di antaranya. Berikutnya, pada laga kedua, skuad Asuhan Sucipto-Suntoro tersebut dikalahkan Polandia dengan skor telak 6-0. Sementara, pada laga pambungkas melawan Yugoslavia, skuad Garuda menyerah dengan skor 5-0. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 174 FIFA, turun 14 peringkat dari edisi yang sebelumnya. Vietnam Untuk menutup ulasan ini, ada Vietnam yang jadi negara Asia Tenggara terakhir yang lolos ke Piala Dunia U20. Mereka tampil pada Piala Dunia U20 tahun 2017 yang lalu. Vietnam sendiri mendapatkan kesempatan tampil tersebut setelah sukses menembus babak semifinal di Piala Asia 2016. Saat itu, mereka harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 3-0. Serupa dengan rekan-rekan Asia Tenggara lainnya, Vietnam juga langsung terpuruk di babak grup. Saat itu, mereka tergabung dalam grup E yang berisikan tim-tim yang berkualitas. Mulai dari Perancis, Selandia Baru sampai Honduras. Pada tiga pertandingan yang tersedia, Vietnam cuma berhasil merebut satu poin saja. Satu poin tersebut didapatkan saat mereka sukses menelahan Selandia Baru dengan hasil imbang. Walaupun gagal di tahun tersebut, tapi Vietnam kembali bangkit di tahun ini. Vietnam resmi menjadi satu-satunya wakil di Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 di zona Asia. Squad yang berjuluk The Golden Star ini akan tergabung dalam grup B. Grup B tersebut berisikan negara-negara lengganan Piala Dunia yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Kalau berhasil tampil apik, nggak menutup kemungkinan kalau Vietnam bakal mentas di Piala Dunia. Itulah sejumlah negara di Asia Tenggara yang pernah bermain di Piala Dunia. Bagaimana menurutmu apakah Indonesia bisa kembali mentas di gelaran Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!